Kitab Ezra, Pasal 10 Bangsa Israel mengakui dosanya Sementara Ezra sujudi tanah di depan rumah Tuhan, ia berdoa sambil mengakui dan meratapi dosa bangsanya. Serombongan besar orang, pria, wanita, dan anak-anak berkumpul di sekitarnya, ikut meratap bersama-sama dengan dia. Lalu sehannya, putra Yehiel dari Bani Elam, berkata kepada Ezra, Kami mengakui dosa kami terhadap Allah kita karena kami tidak setia kepadanya dan telah memperistri perempuan-perempuan asing. Walaupun demikian, masih ada harapan bagi Israel. Karena kami telah bersepakat di hadapan Allah kita untuk menceraikan istri-istri kami itu dan menyuruh mereka pergi bersama-sama dengan anak-anak kami yang dilahirkan oleh mereka. Kami akan menjalankan perintah-perintahmu dan perintah-perintah mereka yang takut kepada Allah kita. Kami akan menaati hukum-hukum Allah. Bangkitlah, tabahkan hatimu dan beritahu kami bagaimana kami dapat memperbaiki dan membetulkan semua perkara ini. Kami akan mendukung sepenuhnya. Maka Ezra pun berdiri dan memerintahkan agar semua imam kepala serta orang lewi dan segenap orang Israel bersumpah akan berbuat seperti apa yang dikatakan oleh sehannya. Semuanya setuju. Lalu Ezra masuk ke kamar Yohanan, putra Eliasib, di rumah Tuhan dan tidak mau makan ataupun minum karena ia sedang berkabung untuk dosa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu. Kemudian di seluruh Yehuda dan Yerusalem diumumkan agar dalam waktu tiga hari semua orang berkumpul di Yerusalem. Para pemimpin serta penatua telah menetapkan bahwa siapa yang tidak mau datang akan disita hartanya dan dibuang dari bangsa Israel. Dalam waktu tiga hari yaitu pada bulan ke-9 hari yang ke-20 atau tanggal 5 Desember semua orang laki-laki suku Yehuda dan suku Benyamin sudah datang di Yerusalem dan duduk di lapangan terbuka di muka rumah Tuhan. Mereka semua gemetar karena gentingnya perkara itu juga karena hujan lebat. Lalu Imam Ezra berdiri dan berkata kepada mereka Kamu sudah berdosa karena kamu tidak setia kepada Allah dan telah memperistri perempuan-perempuan asing. Sekarang kesalahan kita di hadapan Allah menjadi makin besar. Akuilah dosamu kepada Tuhan Allah nenekmu yangmu dan lakukanlah apa yang diperintahkannya yaitu pisahkanlah dirimu dari bangsa-bangsa di sekitarmu dan dari wanita-wanita asing itu. Semua orang laki-laki berkata kami akan berbuat seperti katamu itu tetapi perkara ini tidak mungkin diselesaikan dalam satu dua hari saja karena banyak di antara kami yang terlibat dalam dosa ini. Apalagi sekarang hujan sangat lebat sehingga kami tidak sanggup diam di sini lebih lama lagi. Biarlah pemimpin-pemimpin kami mewakili seluruh umat Israel untuk mengadakan pengadilan bagi kami. Setiap orang yang mempunyai istri bangsa asing akan datang pada waktu yang telah ditentukan bersama para penatua serta hakim-hakim kotanya. Dan setiap perkara itu akan diselesaikan. Maka murka Allah kita akan dijauhkan dari kita. Hanya Yonatan putra Asael dan Yahyeza putra Tikwa menentang penyelesaian perkara dengan cara ini dengan didukung oleh Mesulam dan Sabetai orang Lewi. Tetapi semua orang kecuali mereka menerima dan menjalankannya. Maka Imam Ezra dengan beberapa pemimpin kaum ditunjuk sebagai hakim bagi kaumnya masing-masing. Mereka mulai bertugas untuk menyelesaikan masalah itu pada hari pertama bulan ke-10 atau tanggal 15 Desember dan selesai menjelang hari pertama bulan pertama atau tanggal 15 Maret tahun berikutnya. Inilah daftar para Imam yang mempunyai istri bangsa asing dan mereka telah bersumpah untuk menceraikan istri mereka dan mengakui kesalahan mereka dengan mempersembahkan domba-domba jantan sebagai kurban penebus dosa. Dari Bani Yesua Utrayo Zadak dengan saudara-saudaranya Maaseah Eliezer Yarib dan Gedalia Dari Bani Imer Hanani dan Zebaja Dari Bani Harim Maaseah Elia Semaya Yehiel dan Uzia Dari Bani Pasur Elioenai Maaseah Ismail Netaneel Yozabad dan Elasa Dari orang-orang Lewi Yozabad Simei Kelaya atau Kelita Petahya Yuda dan Eliezer Dari para penyanyi Eliasib Dari para penjaga pintu gerbang Salum Telem dan Uri Inilah daftar orang-orang Israel lainnya yang dinyatakan bersalah Dari Bani Paros Ramya Yezia Malkia Miamin Eleazar Malkia atau Hasabia dan Benaya Dari Bani Elam Matanya Zakaria Yehiel Abdi Yeremot dan Elia Dari Bani Zato Elioenai Eliasib Matanya Yeremot Zabad dan Aziza Dari Bani Bebai Yohanan Hananya Zabai dan Alta'i Dari Bani-Bani Mesulam Maluk Adaya Yasub Seal dan Yeremot Dari Bani Pahat Moab Adna Kelal Benaya Maaseah Matanya Bezaleel Binui dan Manashe Dari Bani Harim Eliezer Yisia Malkia Semaya Simeon Benyamin Maluk dan Semaria Dari Bani Hasum Matnai Matata Zabad Elifelet Yeremai Manashe dan Simei Dari Bani-Bani Ma'adai Amran Uwel Benaya Bedeya Keluhu Wanya Meremot Eliasib Matanya Matnai Matnai Ya Asai Bani Binui Simei Selem Ya Natan Adaya Makhernad Makhernad Makhernadebai Sasai Sarai Azareel Selemya Semaria Salum Amaria Dan Yusof Dari Bani Nebo Ye'iel Matica Zabad Zebina Yadai Yoel Dan Benaya Setiap orang itu telah mempunyai istri bangsa asing Dan memperoleh anak dari mereka Damaya Tok Tok Namap Tok T Terima kasih.